Saya ingin menjadikan apresiasi yang sedalam-dalamnya kepada Mas Johan khusus untuk buku itu Saya kira di dunia ini hanya ada dua orang tokoh di Indonesia Yang akan tetap saya kenang karena memberikan buku yang sangat berharga kepada saya Satu yang Mas Johan, keduanya Pak Al-Wishihab Belum memberikan kepada saya untuk pertama kalinya Al-Mu'jam, Al-Mu'fahros, Al-Fawil, Ahadif Itu indeks tentang kitab-kitab hadis Jadi kalau Mas Ulil ingin saya kenang Saya pikirkanlah kira-kira Mungkin entah ya Sekarang saya mau bicara ini ngomongin pribadinya nih Belum bukunya Saya kira dari buku ini tercermin kepribadian Tuyo Satu, menurut orang yang sangat rendah hati Jauh dari tipe-tipe pemikir Islam sekarang ini ya Yang ditandai biasanya dengan arogansi, merasa diri paling benar Kalau itu kita sebut mereka pemikir Karena kalau ciri pemikir mestinya dia tidak arogans Ada kerendahan intelektual Ada intelektual humility Dan saya kira setiap ilmuwan pasti harus rendah hati Setiap filosof juga harus rendah hati Orang filsafat saja mengatakan bahwa filsafat dimulai dengan pertanyaan Dan diakhiri dengan pertanyaan yang lebih besar Dan para ilmuwan juga berkata Ilmu dipulai dari pertanyaan Dan diakhiri dengan pertanyaan yang lain Jadi Dan dari sini Mas Johan menunjukkan ketahuan-ketahuan yang hatta di dalam pengantarnya Katanya ini bukan sebuah karya akademis Dan buku ini dengan berbagai keterbatasan Apa yang saya pahami Tidak bebas dari kekurangan dan kehilapan Bersifat subyektif, relatif, dan tidak kenal Buku ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk ditulis sebagai naskah akademis Atau hasil dari sebuah kajian ilmiah Tapi saya pikir Saya harus Kalau mulai SMS Mungkin saya harus pakai yang gini gitu Tiga kali Sama Mas Cokowi saya, saya cuma dua Karena Sebelum kita ketahui kan Tafsir itu Ada dua macam lah yang populer Tafsir yang merotak Jadi dari awal sampai akhir Dan yang kedua Tafsir yang bersifat topikal Jadi misalnya Al-Quran dengan perempuan Masalah Tauhid di dalam Al-Quran Al-Quran dan perempuan Al-Quran dan sistem politik Itu tafsir-tafsir Biasanya disebut tafsir mautu'ai Saya kira Mas Adik itu lebih paham Ketiman saya Tapi Ini masuk kategori mana? Ini masuk Tidak masuk kedua-duanya Atau masuk kedua-duanya sekaligus Karena Ini tafsir Al-Quran Sebetulnya Yang disusun Dari awal sampai akhir Itu biasanya kita sebut Tafsir yang merotak Mengikuti tertibnya Ayat dan surat Jadi Ini tafsir Al-Quran Dari surat Al-Fatihah Sampai surat An-Nas Satu surat Demi surat Dia bahas Sehingga saya disini Ini kasih judul Di luarnya itu Kalau saya menerjemahkan Ini ke dalam bahasa Inggris Saya akan menyebutnya The message Of Al-Quran In a nutshell Jadi itu Jadi seluruh Pesan Al-Quran itu Yang tafsir itu Biasanya berjirik-jirik Disimpulkan oleh Mas Johan Di dalam Satu kitab saja Jadi kalau kita ingin Mempelajari Al-Quran Dan tidak punya Tidak punya banyak waktu As usual For all of you Maka bacalah Daripada baca Quran-Quran yang seduanya Bacalah Pesan-pesan Al-Quran Dari Pak Johan FND Sama Seperti saya Ketimbang baca Seluruh kamus Arab Yang jumlahnya puluhan itu Saya lebih baik Ngambil R.B. Klexigen Dari lain itu Dan itulah Yang dibahas oleh Pak Johan Dan diri Berikut saya ini Prestasi yang menajubkan Dia menyusun Tapi yang beliau Lakukan adalah Menaksirkan Tidak lagi Ayat per ayat Tetapi surat Per surat Jadi setiap surat Isi surat ini apa Dan Pesan Al-Quran Dalam surat ini Apa Tidak ayat Demi ayat Sehingga Pasti ini Rada sulit Buat Para mubalik Atau calon mubalik Karena kan Paling enak Kalau ayat ini Artinya ini Ini seluruh Al-Quran Jadi Menjelaskan Jadi Ini kelebihan ini Beliau juga mulai Ada kelompok Surat Di dalam Al-Quran Ada kelompok surat Yang terdiri dari Tujuh surat Dan isinya itu sama Mengandung pesan-pesan Keruhanian Lalu Setelah dia menjelaskan Pesan Setiap surat Dalam Al-Quran Pak Johan Effendi juga Menjelaskan Saya kira Tema-tema utama Dari Al-Quran Dan saya mencatat Disini Mencantumkan Tema-tema utama Itu dalam Appendix Yang tampaknya Merupakan Perhatian Yang sangat besar Dari Mas Johan Effendi Sejak dahulu Yaitu Tema Bawa Al-Quran Ini adalah Buku untuk Penyempurnaan Diri kita Bawa Al-Quran Memberikan Kepada kita Penjelasan Pertentangan Antara Determinisme Dengan Free will Yang menjadi Pembahasan Filsafat Juga Ada Perbicaraan Sedikit Tentang Kuralisme Dan Dua bagian Terakhir ini Ada lima Itu yang Sangat saya Setujui Tema utama itu Yaitu Pembelaan Terhadap Kaum Mustanafin Dan Mas Johan Memilih Kata Mustanafin Maksis Mas Johan Ngambil itu Ya Gak apa-apa Seperti saya Untuk selanjutnya Sejak Baca Buku ini Saya akan Menerjemahkan Rom Sini Rom Dalam Bosa Adap itu Rom Artinya Bukan hanya Tuhan Tapi juga Pelindung Pemelihara Pengasuh Perawat Pengembang Pokoknya Pengayong Dan Katanya Ternyata Kata Mas Johan Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia Kalau gak salah Orang dari sini Bukan diri Yang bikin Ya Bum Dan saya I would like to thank him Also For Tesaurus Kebetulan Waktu Ramadan Kemarin Saya sedang Membuat Puitisasi Ayat-ayat Al-Quran Dan saya banyak Menggunakan Tesaurus itu Tahu-tahu Mas Johan Juga Disini Bikin Ujungnya Ini Puitisasi Juj Amah Dan Saya lihat Ternyata Puisi Mas Johan Lebih bagus Ketimbang Puisi saya Tapi anyway Saya akan tetap Melajukan Puitisasi Al-Quran Dan dari Mas Johan Saya belajar Ada Dari Tesaurus Itu kata Mas Johan Ada kata Pelantan Jadi Dengan Nama Allah Dengan Nama Allah Maha kasih Maha sayang Terima kasih Tapi sekarang Segala Bagi Allah Segala Pujian Bagi dia Pelantan Semesta Alam Dan pelantan Itu menuruti Seorus itu Yang artinya Sama dengan Kata Roh Sama dengan Kata Roh Jadi Perawat Pengasuh Pembina Pengayum Pencipta Itu ada kata Pelantan Jadi Sebagaimana Mas Johan Mengambil Kata Mustad Amin Dari saya Saya akan Mengambil Kata Pelantan Dari beliau Setelah kita Tukar Menukar Kitab Sebetulnya Kalau kita tidak Tukar Menukar Tengah saya Hanya Menderima Dan tidak Pernah memberi Kepada Beliau Tapi Kita akan Tukar Menukar Tentang Beberapa Konsep Dasar Itu Secara Keseluruhan Isi Buku ini Yang Tapi Saya pikir Ada satu Benang merah Yang Mengikat Seluruh Pembahasan Dalam buku ini Bahwa Mas Johan Menganggap Al-Quran itu Sebagai Petunjuk Moral Sebab Bimbingan Moral Di dalam Kehidupan Dia ingin Menerjemahkan Kata Jadi Kata beliau Al-Quran bukan Buku sejarah Al-Quran juga Bukan Buku hukum Al-Quran ini Adalah Petunjuk Bagaimana Seharusnya Kita hidup Pada zaman Sekarang Dan saya Bayangkan Mas Johan Sebuah tempat Di Australia Dan Jauh Sebetul Karena Saya pernah Berkunjung Ke rumah Di Australia Datang Dan dia berada Kayaknya Dia lagi Bertapa Di padang Pasir Australia Rumah itu Jauh Di Pedalaman Australia Dan ini Hasil Perbundungannya Itu saya Buka Kemaran pertama Dan saya melihat Gambar Mas Johan Dulu Ini Rasanya Dulu Waktu saya Sering berkunjung Kepada beliau Kita Rasanya Sama-sama Masih muda Tapi sekarang Ini kok Mas Johan Sudah Kelihatan Tua Emang Dihitung-hitung Sudah 73 tahun Sekarang Saya tidak menyadari Bahwa saya pun Sudah hampir sama Tua Dengan dia Jadi Dan Dalam tulisan ini Dan ini Saya menangkap Saya akan-akan Ini seperti Khutbah Wadahnya Nabi Selomohu Walehi Waleh Jadi ada Semacam Saya akan-akan Mas Johan Ingin meninggalkan Buku ini Mudah-mudahan Bukan Saya salah Sebagai warisan Terakhir Dari beliau Dan saya mengenang Baru sebelumnya Saya memperingati Walaupun belum Sebetulnya Secara Eksat Seribu hari Kustur Dan Seminggu Sebelum Seribu hari Kustur Saya diundang Untuk memperingati Cak Nur Di rumahnya Itu kawan-kawan Saya sudah Mendahului kita Yang Satu ideologi Dan seperjuangan Jadi Kalau pakai istilah Kropok radikal Sekarang Jadi Dan mereka Sudah pada pergi Tinggal Mas Johan Dan saya Hampir-hampir Meneteskan air mata Saya ketika Mas Johan Menunjukkan Saya akan-akan Ini memang Tulisannya yang terakhir Katanya Katanya Masih dalam pengantarnya Hubungan Seseorang Dan Al-Quran Saya rasa Bagaikan hubungan Subyek dan obyek Yang bergerak Dan tak pernah berhenti Bagian Pergumulan Seorang Talib dan Salik Pencari Dan pejalan Yang berharap Pencarian Dan perjalanan Hidupnya Ditutup oleh Busa nafas terakhir Dengan ucapan La ilaha ilomor Itu awal Awal Kata pengantar Dan ujungnya Al-Quran Adalah kita Petunjuk Untuk berkuat Untuk bekerja Berkarya Dan berjasa Al-Quran Adalah sumber Hidayah Bagi siapa Yang percaya Untuk mengembangkan dirinya Menjadi manusia bertakwa Yang mampu Mengendalikan Dan memelihara diri Dari perbuatan Noda dan dosa Bebas dari rasa Takut dan buka cita Sehingga mampu Menunaikan Fungsi Kekalifah Dan akhirnya berharap Dipanggil pulang kehadirat ilahi Dengan syapaan mesra Ya ayat Tuhan nafsul mutama'inna Erja'i ila rabbi Kira dia tamar biya Wahid jiwa yang tenang berperang Kembalilah pulang kepada Tuhan Pemeliharaanmu dalam keadaan senang Dan menyenangi Dan itu kalimat berakhir Dia mulai dengan syapaan mesra Dengan ucapan La ilaha illallah pada kebusan nafas terakhir Dan mengakhiri kata pengantarnya Dengan kembalilah pulang Kepada Tuhan pemeliharaanmu Dalam keadaan senang dan menyenangi Saya takut malah sesudah pembahasan buku ini Kita mendengar berita bahwa Mas Johan Mudah-mudahan tidak ya Malah saya mencinta Juga saya bayangkan Kalau Mas Johan itu ada disini Sebenarnya sebetulnya Kalau tidak ada sebetulnya ada gunanya juga Oh dikasihkan ya Terima kasih Karena beliau ini targetnya Misalnya dari sebuah Jadi setiap surat itu isinya apa Setiap surat itu isinya apa Jadi pusat perhatiannya Tentu karena setiap surat itu terdiri Dari berbagai macam topik Maka demi menjadarhanakan Mas Johan akhirnya Memfokuskan perhatiannya kepada topik tertentu saja Dan topik yang lainnya jadi hilang Kadang-kadang topik itu menurut saya jauh lebih penting Daripada apa yang dipilih oleh Mas Johan Tapi tentu saja Mas Johan tidak bisa disalahkan Karena beliau berkata Ini pasti subyektif Pasti ini juga hanya Dari Dan segala ketahuan buahnya itu Ternyata melindungi beliau dari kritik saya Jadi dia enggak tahu Bakal dibahas seperti itu Kemudian Sebagai contoh Saya ambil surat At-Tahrim Surat At-Tahrim itu Di sini Beliau bercerita Surat At-Tahrim Kalau orang-orang radikal Itu DITI Atau Orang-orang ekstrim Itu apa? Surat sekian Ayat sekian Kalau di situ Kalau orang-orang di sini Misalnya di jaringan Islam Libera Mereka tidak tahu Surat berapa Ayat seberapa Tapi mereka tahu artinya Orang itu Kadang tahu surat keberapa Ayat keberapa Tapi masanya saja enggak bisa Tapi nah Surat At-Tahrim Nah saya Kata Itu kata Pak Syed Akhil Siraj Ada orang-orang yang tahu Suratnya keberapa Ayat keberapa Tapi bacanya enggak bisa Ada juga yang bisa bacanya Tapi tidak tahu surat keberapa Ayat keberapa Alhamdulillah 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 Kalau saya ini termasuk Yang tidak dua-duanya Tapi itu Hanya tahu adu saja Nah At-Tahrim Kata dia Adalah surat ke-66 Diturunkan di Madinah Sesudah surat Al-Hujurot Dan sesudah surat At-Tagabu Perkataan At-Tahrim Yang menjadi nama surat ini Berarti pelarangan Ia terkait dengan Peringatan Tuhan Terhadap Nabi Agar tidak melarang Sesuatu yang diperbolehkan Secara halus Kita mendapat pesan Untuk berhati-hati Agar dalam menentukan sikap Tidak terbawa emosi Surat ini Surat terakhir Dari seri Sepuluh surat Yang menyinggung Masalah khusus Dalam kehidupan Khusus ini Jadi menurut beliau Yang jadi fokusnya Yalah Buat Tuhan Menegur Nabi Karena Nabi terlalu Emosional Dalam berhubungan Dengan istrinya Sehingga akhirnya Karena terlalu Emosional Dia memperlakukan Istrinya Tidak begitu baik Padahal Saya baca Salah satu Tafsir Ada tafsir Yang sebetulnya Kalau saya mau menulis Ini Mau menulis Isi setiap surat Ada sebuah tafsir Yang setiap suratnya itu Dimulai dengan Apa yang ditulis oleh Mas Tuhan itu Jadi isi seluruh surat itu Itu hanya dalam pengantar saja Setelah itu Dia jelaskan satu persatu Jadi saya tinggal Kutipan Dan itu sudah jadi Buku ini Tapi dalam perspektif lain Artinya Penjelasan tentang surat Dari perspektif lain Yaitu Tafsir Tabah-tabah Mas Tuhan 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 Tabah-tuhan itu Menjelaskan Bahwa surat ini Menggambarkan Kesabaran Nabi Menghadapi Ulah Istri-istri Itu 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 Ada beda kan Kalau disini Nabi yang disalahkan Dalam tafsir Tabah-tabah Istri Nabi Yang disalahkan Dan saya pasti memihak Tabah-tabah Disalahkan ketimbang Nabi Pertama Posisi Nabi Sama dengan posisi saya Suami Lebih baik tentunya Ada istri saya disini Lebih baik istri saya disalahkan Ketimbang saya Disalahkan Dan apa nasihat Surat At-Tahrim Yang buat saya Sebagai Sebagai suami Memperlakukan Istri Istri Saya Ya Sudah betul Jaman Maksudnya Kata Nabi itu disini Bagaimana Nabi Memperlakukan Istri-istrinya Malah disini disebut Nabi juga manusia biasa Yang sesekali Bisa bersikap Emosional Sikap emosional itu Kadang-kadang Orang mengambil Keputusan yang tergesa-gesa Dan kurang wajar Sikap tenang Agar bisa mengendalikan emosi Menjadi sangat perlu Kalau Dan beliau tidak menyebutkan Karena itu Ayat itu dimulai dari ini Dan berakhir dengan ayat ini Untuk menopang Pendapat ini Tanpa-tapi berkata itu Jadi Tafsir ini Surat ini Menjelaskan Tentang kesabaran Nabi Menghadapi istri Karena itu Surat itu dimulai Dengan Kisah Nabi Yang berusaha Menyenangkan hati istrinya Sehingga ia Mengharamkan Untuk dirinya Apa yang halal Bukan haram syariat Seperti Saya mengharamkan gula Untuk diri saya Itu Kemudian Demi menyenangkan istrinya Lalu Kemudian Tuhan berkata Dan di dalam terjemah Bahasa Indonesia Malah disebut dengan Namanya jelas Dalam Quran ini Tidak disebutkan namanya Lalu Quran masih melindungi Kehormatan istri-istri Nabi Karena tidak menyebut namanya Terjemah Departemen Agama Langsung menyebutkan namanya Dalam kurung Dalam kurung Kemudian itu ayatnya dulu Ketika Hendaklah kalian Berdua Bertaubat Dan Terjemah Departemen Agama Aisyah Dan Hafsah Dua istrinya Nabi Karena Sebetulnya hatimu Sudah Berbelok Sudah Menyeleweng Menyimpang Kemudian Dan ketika Kalau kamu Berdua Bahu-membahu Tauzohar Kalau kamu berdua Bahu-membahu Untuk menyakiti Hati Nabi Maka Allah Malaikat Jibril Dan yang paling salih Dari kaum Muminin Akan membela Nabi Dan kalau mereka juga Tetap tidak mau sadar Kamu boleh Mentalak mereka Nanti Tuhan Gantikan kamu Dengan perempuan Yang lebih baik Lebih taat Dan seterusnya Dan di ujung Ujung surat Tahrim itu Tuhan berkata Memberi perumpamaan Bahwa Suami itu Kalau istrinya Tidak baik Suami tidak akan Bisa menyelamatkan dia Seperti juga Kalau suaminya buruk Istrinya Istrinya Tidak bisa menyelamatkan Kejahatan suaminya Lalu Al-Quran Memberikan perumpamaan Dengan istri Fir'aun Dan dengan istri Nabi Nabi Lut Dan Nabi 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 Nuh Kanata Kedua-duanya Berada di bawah Lelaki yang soleh Tapi kemudian Mereka berkhianat Ohon Nata Bumak Kemudian Keduanya berkhianat Dan Nabi Nabi itu tidak bisa Menyelamatkan istrinya Menurut saya Itu Pesan Yang Sangat penting Jauh lebih penting Daripada pesan Nabi tidak bisa Mengendalikan emosi Seluruh buku ini Sangat indah Kecuali bagian itu Aja Assalamualaikum Yang sebelum dia Sebelum kita Masuk pada Isinya Kita sudah diantarkan Pada pengakuan yang Sangat jujur Bahwa buku ini bukan Buku yang Sifatnya Akademis Tanya sebuah Ungkapan 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 dari Pemikiran beliau Yang Memang Kita kenal Sebagai Seorang Yang Mengabungkan Nilai-nilai Adilan Kemanusiaan Dan sebagainya Kita masuk Pada Bicara kedua Mas Novi Yang Akan Lebih banyak Mengurai Tentang Bagaimana Konteks Nabi Perkembangan Haji Nafasti Di Ion Selamat Assalamualaikum Wa'alaikumsalam Wa'alaikumsalam Alhamdulillah 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 Saya Agak tergetak Juga Dengan Apa Ungkapan Kang Jalal Yang eksplisit Tadi ya Bahwa Yang mengingatkan Kita Tentang Apa Pendahuluan Yang ditulis Oleh Mas Johan Dan saya gak berani ngomong gitu Tapi samjalal kan berani Karena penuh Soal Saya berharap Ini bukan karya terakhir Mas Johan Karena yang saya dengar Buku ini akan dilanjutkan Dengan terjemahan Kuitis Semua Al-Quran Atau secara utuh Seperti terjemahannya Habi Yasin Dan di kata pengantar Mas Johan juga Memuraikan Ternyata pergumulannya Dengan Al-Quran itu sudah Sangat lama Bahkan Mas Johan merupakan salah seorang Murid Dari Ustaz Mukhtar Lutfi katanya Menjadi ketua tim peneliti terjemahan Habi Yasin Yang salah satu tugasnya adalah Membaca terjemahan Habi Yasin itu Balik Sampai tiga kali Kata Mas Johan disini Karena itu sebetulnya Dia mungkin Cukup terpengaruh Dengan terjemahan Habi Yasin juga Walaupun kita tahu Terjemahan itu sangat kontroversial Pada zamannya Tapi Kalau zaman sekarang Sepertinya Tidak kontroversial lagi Karena Terjemahan itu Justru memperkaya Pemahaman kita Tentang Al-Quran Dan dalam banyak hal Terjemahannya itu Lebih tepat Dari terjemahan Departemen Agama Kenapa Problem dari penerjemahan Kan biasanya adalah Memahami bahasa sumber Dan bagaimana Mentransmisikannya Kedalam Bahasa sasaran Problemnya kadang-kadang Banyak penerjemah Yang memahami Bahasa sumber Bahasa Arabnya Tapi Lemah dalam Bahasa sasarannya Sangat Miskin dalam Penguasaan Kosa kata Bahasa Indonesia Dan kalau kita lihat Habi Yasin Kaya sekali Penguasaan Bahasa Arabnya Bahasa Indonesia Dan sekarang ini Sangat mudah Sebetulnya Untuk memahami Al-Quran Karena banyak sekali Terjemahan Berbahasa Inggris juga Dan Banyak sekali Makna yang bisa Dipilah Dan Disini di pengantar Mas Johan juga Mengutarakan Beberapa contoh Bagaimana Dia memilih Terjemahan Yang menurut dia Tepat Untuk Menerjemahkan Beberapa ayat Begitu Nah saya berharap Mas Johan Melajukan Misinya itu Jangan Ya ayat Tuhan Namsul Muimah Nah dulu Jangan buru-buru Karena kita Membutuhkan sekali Karya-karya Seperti ini Nah Tadi mungkin Isinya Sudah Banyak Dibahas oleh Oleh Kam Jal Jadi saya tinggal Mengupas kulit-kulitnya Saja Sebetulnya Dan karena itu Saya menulis Makalah Yang Kira-kira Memberi gambaran Bagaimana Melihat Karya Mas Johan ini Dari perspektif Karya-karya Tentang Kur'an Umumnya Dan saya Kebetulan Menemukan Tulisan Bukunya Farid Esa Yang Judulnya The Quran A User Guide Dia Membagi Beberapa Bentuk Pergumulan Atau Pergaulan Seseorang Dengan Al-Quran Muslim Awam Terutama Dia sebut Sebagai Pencinta Buta Uncritical Lover Katanya Jadi Kira-kira Bahasa Arab Orang-orang Seperti ini Cocoknya Itu Jadi Mata Yang Relah Akan Tumpul Terhadap Semua Celah Jadi Bagi Orang-orang Yang Seperti ini Ya Quran Itu Ma Far Nah Apa Ma Ma Far Nafi Ya Kita Tidak Tidak Mengabaikan Apapun Di dalam Al-Quran Itu Pokoknya Semuanya Dia lengkap Dan Komprehensif Dan Sudah Melikuti Semua Perkara Dan Dia Untuk Dan Menurut Pari Esar Orang-orang Seperti ini Yang penting Baginya Itu Bukan Memperbincangkan Seperti apa Relasi Mereka Tapi Bagaimana Menikmati Relasi Mereka Dengan Yang Dicintain Yaitu Al-Quran Kira-kira Nah Model Kedua Hubungannya Adalah Pencinta Ilmiah Atau Scholarly Lover Ini Yang Paling Umum Karya-karya Terjemahan Yang Paling Umum Yang Ini Mereka Yang Berusaha Menjelaskan Kepada Dunia Betapa Beruntungnya Ia Dianugrahi Cinta Kepada Al-Quran Dan Betapa Ia Cinta Berharap Dunia Secara Universal Mengamini Pula Keistimewaan Al-Quran Sembari Meratapi Orang-orang Seperti Trisno Yang Tidak Kunjung Mengerti Bahwa Al-Quran Ini Adalah Anugrahi Lagi Yang Tidak 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 Ditunjukkan Kelebihan Kelebihannya Dengan Berbagai Cara Sekarang Misalnya Di Mesir Yang paling Trend Itu Ada Seorang Ahli Ilmu Falak Ahli Astronomi Namanya Muhammad An-Najjar Menulis Setiap Minggu Di Harian Al-Ahram Tentang Tafsir Saintifik Terhadap Al-Quran Dia Berupaya Menjelaskan Bahwa Al-Quran Itu Sebetulnya Sudah Berbicara Tentang Beberapa Indikasi Ilmiah Tentang Astronomi Dan lain Sebagainya Pada Masanya Ayat-ayat Itu Tidak Terpahami Karena Kurangnya Perangkat Dan Perkakas Yang dipunyai Oleh Orang-orang Masa Itu Dan Sekarang Kita Bisa Memahaminya Jadi Misalnya Ayat-ayat Yang bicara Misalnya Tentang Gunung Tentang Langit Yang tiada Bertiang Misalnya Begitu Dia menjelaskannya Secara Ilmiah Jadi Ini Cara-cara Untuk Menunjukkan Keistimewaan Al-Quran Sementara Ada juga Yang lain Yang Mencoba Menjadi Pencinta Kritis Orang-orang Seperti Fazlul Rahman Orang Seperti Nasr Hamid Abu Zaid Orang-orang Seperti Al-Aminah Wadud Asma Barlas Khalid Abu Fadl Dan Lain-lain Itu berupaya Mendekati Al-Quran Dengan Cara Yang Kritis Mencari Kritis Misalnya Seorang Pemikir Mesir Namanya Muhammad Ahmad Khalafallah Yang menulis Buku Al-Fad Nulkis Sisi Al-Quran Atau Apa Estetika Bercerita Di dalam Al-Quran Itu Dia Salah Satu Tesis Utamanya Kira-kira Menyatakan Seperti Yang Dikatakan Oleh Pak Johan Itu Bahwa Kisah-kisah Di dalam Al-Quran Itu Sebetulnya Bukan Sebuah Fakta Dia Hanya Merupakan Satu Kisah Moral Yang Perlu Ditangkap Sebetulnya Bukan Historisitasnya Sendiri Tapi Pesan Moral Yang Terkandung Di dalam Kisah-kisah Tersebut Dan Dengan Begitu Dia Tentu Saja Dituduh Murtad Karena Otomatis Kan Menafikan Banyak Atau Merahukan Banyak Sekali Cerita Al-Quran Misalnya Salah Satu Yang Paling Penting Misalnya Tentang Nabi Ibrahim Pernah Kemekah Misalnya Kalau Dia Tidak Pernah Kemekah Dari mana Kita Tahu Bahwa Di Kabah Itu Ada Bekas Jejah Ibrahim Misalnya Makam Ibrahim Misalnya Dan Banyak Cerita Lain Misalnya Tentang Adam Apakah Dia Manusia Pertama Atau Dia Rasul Pertama Jadi Banyak Kontroversi Seputar Itu Nah Orang-orang Kritiker Lover Usaha Untuk Memberikan Alternatif Pemahaman Terhadap Kandungan Al-Quran Karena Itu Kadang-kadang Mereka Ini Sering Dipertanyakan Apakah Betul-betul Masih Cinta Atau Tidak Sebetulnya Dengan Al-Quran Ini Atau Jangan-jangan Mereka Dulunya Menikah Secara Paksa Atau Dijodohkan Oleh Orang Tuanya Dan Belum Tahu Atau Belum Kenal Dengan Sosok Lain Kemudian Setelah Melalui Pengalaman Dan lain Sebagainya Mereka Sadar Bahwa Kekasihku Ini Harus Dievaluasi Lantas Yang Keempat Itu Itu Mungkin Kurang Perleban Kita Bicarakan Disini Seperti Pengamat Terlibat Atau Friend of Lover Kata Parit Esad Jadi Ini Sejawat Atau Kawan Atau Kerabatnya Pencinta Al-Quran Orang-orang Seperti Montgomery Watt Kemudian Wilcret Dan Smith Kemudian Kenneth Kraft Itu Dikategorikan Sebagai Friend of Lover Ini Mereka Dianggap Sebagai Orang-orang Yang melakukan Kajian Terhadap Al-Quran Dan Berupaya Untuk Berempati Dengan Perasaan Umat Islam Terhadap Al-Quran Itu Dan Tidak Mengutik Mutiknya Tapi Sebetulnya Banyak Sekali Mengribusi Yang Mereka Berikan Sebetulnya Dengan Cara Yang Empatik Seperti itu Sekarang Kita Misalnya Baca Orang-orang Seperti Keran Armstrong Misalnya Menulis Sejarah Nabi Dan Saya Bisa Menangis Baca Keran Armstrong Ketika Membaca Hari-hari Terakhir Kehidupan Nabi Misalnya Dan Itu Tidak Bisa Saya Dapatkan Dari Penulis Penulis Muslim Bagaimana Dia Menggambarkan Keharuan Di Masa Terakhir Nabi Artinya Dengan Cara Yang Simpatik Dan Empatik Sebetulnya Kita Bisa Melakukan Kajian Yang Ilmiah Karena Itu Paret Esa Kemudian Menyebutkan Ada Kategori Lain Pengamat Luar Yang Tentang Al-Quran Ini Yang Dia Sebut Sebagai Pengintip Sang Pengintip Dimana Menyebutnya The Boyer Sang Pengintip Saya Teringat Sekali Dengan Kata-kata Ini Karena Dulu Dua Tiga Tahun Lalu Sempat Terjadi Kontroversi Antara Jos Maulinko Pelatih Chelsea Dengan Arsene Wenger Ketika itu Arsene Wenger Mengkritik Chelsea Yang Sebagai Klub Yang Super Rich Klub Sebagai Klub Yang Berfoya-foya Dengan Squad Membeli Squad Yang Besar Sekali Kemudian Wenger Mengatakan Ini Unfair Begitu Ya Makanya Ketika itu Dijawab oleh Maulinko Ya Kamu Bisa Membeli Pemain Tapi Kamu Tidak Bisa Membentuk Squad Walaupun Kamu Bisa Membeli Pemain-pemain Hebat Tapi Kamu Belum Tentu Bisa Membentuk Squad Yang Hebat Katanya Dan Kemudian Dia Ejek Balik Arsene Wenger Sebagai Pengintip Itu Julukannya Boyer Waktu itu Bentuk Wenger Suka Ngintip Dapur Orang Atau Suka Mengintip Ain Orang Nah Pepatah Arab Yang cocok Untuk Sarjana Sarjana Yang melakukan Upaya-upaya Seperti ini Adalah Wahai Nusukti Tukil Masyawiyah Dan Mata Yang penuh Amarah Itu Hanya melihat Apa yang Mista Kira-kira Gitu Ada Beberapa Sarjana Seperti John Walsbro Andre Ripin Kemudian Christoph Luxembourg Kemudian Patricia Crone Dan Michael Cook Yang Melakukan Beberapa Studi Tentang Quran Yang Nadanya Fejoratif Seperti itu Yang Lebih Buruk Lagi Ini Yang Terakhir Yaitu Pembantah Sebetulnya Dia fundamentalis Terhadap Agamanya Sendiri Misalnya Dan Hanya Mengkonsumsi Kajian-kajian Ini Tadi Kajian-kajian Orientalis Sebelumnya Yang Pengintip Itu Tadi Jadi Itu Kira-kira Ada Lima Tipel Ya Dan Ada Ininya Ada Bagannya Juga Disini Seperti Apa Bentuknya Nah Dimana Letak Mas Johan Menurut Saya Mas Johan Ini Posisinya Mansila Baina Mansila Teng Posisinya Itu Mengambang Antara Itu Tadi Antara Pencinta Ilmiah Dengan Pencinta Kritis Itu Tadi Kalau Kita Lihat Dari Komitmen Mas Johan Dan Keseluruhan Isi Buku Ini Yang Datar Datar Saja Seakan Tidak Ada Perdebatan Di Dalam Al-Quran Itu Kita Melihat Mas Johan Ini Sebagai Pencinta Ilmiah Saja Begitu Dia Ingin Menunjukkan The beauty Of His Beloward Atau The beauty Of Quran Dan Sumpu Indah Sebetulnya Kalau kita Baca Buku Ini Sangat Indah Saya Misalnya Mengutip Beberapa Terjemahan Yang Sangat Indah Misalnya Yang Yang Ini Misalnya Surat Gempa Azil Zarah Misalnya Bila Bumi Dikuncang Gempa Seguncang Buncangnya Dan Ia Mengeluarkan Beban Berat Kandungannya Lalu Manusia Kaget Bertanya Ini Ada Apa Di Hari Itu Bumi Ikan Bercerita Karena Tuhan Engkau Berwahyu Kepadanya Di Hari Itu Manusia Berbunculan Dari Kuburnya Dalam Kelompok Terpisah Pisah Ditampakkan Buah Perbuatan Mereka Maka Siapapun Yang Berbuat Baik Walau Sebiki Zarah Kan Melihatnya Dan Siapapun Yang Berbuat Jahat Walau Sebiki Zarah Juga Kan Melihatnya Tapi Yang Paling Saya Suka Sebetulnya Adalah Terjemahan Surat Surat Almasah Atau Nyala Api Binasa Tangan Abu Lahab Sungguh Binasa Dia Harta Dan Usahanya Sedikit Pun Tak Memberi Kuna Akan Dicampakkan Dia Kedalam Api Menyala Juga Istrinya Yang Membawa Kayu Bangkar Pada Lehernya Jerak Tali Sabut Melingkar Enak Ada Rimanya Ada Apa Ada Iramanya Terasa Ini Ada Orkestra Terasa Dalam Terjemahan Mas Johan Ini Dan mungkin Karena dia Melayunya Cukup Kental Sebetulnya Orang Banjar Orang Melayu Orang Banjar Tapi Dengan Budaya Melayu Yang cukup Kental Juga Nah Mas Johan Menurut saya Berada di Posisi Mengambang Itu tadi Dalam Beberapa Hal Dia Saya Bisa Masukkan Juga Dalam Kategori Critical Lower Karena Beberapa Pandangannya Itu Misalnya Yang Menganggap Quran Bukan Kitab Buku Bukan Kitab Ilmiah Bukan Kitab Politik Bukan Ideologi Dan Lain Seperginya Itu Itu adalah Posisi Kaum Reformis Ada Jamal Albana Penulis Buku Apa Yang pernah Saya terjemahkan Di penerbit Kisti Judulnya Terjemahnya Evolusi Tafsir Saya Lupa Judul Bahasa Arabnya Kira-kira Judul Bahasa Arabnya Minam Kudama Ilmu Hadisin Jadi Tafsir Quran Minam Kudama Ilmu Hadisin Tafsir Quran Dan Sejak Era Klasik Sampai Masa Kini Salah Satu Posisi Gamal Al-Bana Itu Ya Begitu Dia Tidak Menganggap Quran Sebagai Kitab Hukum Tidak Menganggap Sebagai Kitab Ilmiah Tidak Menganggap Sebagai Kitab Ideologi Atau Politik Yang Menjadi Kritik Terhadap Abangnya Sendiri Sebetulnya Saya Menulis Kitab Tafsir Di Bilalil Quran Yang Dalam Penilaian Banyak Orang Dianggap Sebagai Cara Untuk Mengideologisasi Tafsir Sebetulnya Tafsir Sosiopolitik Sebetulnya Jadi Gamal Al-Bana Progresif Dan Kritis Bahkan Terhadap Kakaknya Sendiri Sebetulnya Dengan Posisinya Seperti itu Nah Saya Melihat Mas Johan Berada Di Posisi Itu Tadi Dan Kemudian Yang lain Kritik Saya terhadap Buku ini Sebetulnya Adalah Menambahkan Kritik Kang Jalal Tadi Saat ini Memang Buku ini Susah Memang Untuk Dikutip Oleh Mubalik Mau Budba Jumat Kita Susah Ayatnya Apa Biasanya Budba Jumat Itu Pakai Ayat Misalnya Saya Diman Minggu Lalu Bajuk Aynama Tualu Pasam Mawaj Allah Terakhir Pas Tabikul Khayron Kemudian Keterangkan Ayatnya Kenapa Kita Semuanya Punya Kecenderungan Masing-masing Setiap Orang Punya Kecenderungan Punya Cara Pandang Dan Yang penting Adalah Berlomba Menuju Kebajikan Nah Disini Ayatnya Tidak Ada Gimana Apa Yang Mau Kita Kutin Dan Disini Hanya Surat 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 Itu Globalnya Saya menganggap Ini Tafsir Ijmadi Atau Mungkin Tafsir Munasabat Biasanya Dalam Tafsir Itu Sebelum Dan Sesudah Tafsir Biasanya Ada Pendahuluan Dari Pengarangnya Yang disebut Munasabat Ayah Jadi Apa Kaitan Antara Satu Ayat Dengan Ayat Surat Sebelumnya Dengan Surat Setelahnya Surat Yang tadi Bercerita Tentang Begini Begitu Orang Kafir Tidak Akan Mendapatkan Kebahagiaan Di Surat Ini Disambung Dengan Cerita Bagaimana Bani Israel Jadi Ada Keselarasan Antara Satu Surat Dengan Surat Lain Jadi Buku Mas Johana Menurut Saya Seperti Tafsir Munasabat Tafsir Global Terhadap Pesan-pesan Al-Quran Kemudiannya Mas Dohan Ini Langsung Memberikan Mutiara Sebetulnya Kepada Kita Dia Ambil Pusing Dengan Berbagai Persoalan Yang Ada Di Dalam Al-Quran Itu Seakan-akan Tidak Ada Perdebatan Misalnya Dalam Surat Anissa Misalnya Istri Saya Baca Coba Saya Baca Surat Anissa Kayak Apa Tafsirnya Tentang Surat Anissa Ada Spirit Gendernya Atau Enggak Setelah Dibaca Kayaknya Datar Datar Saja Gitu Datar Begitu Misalnya Yang Johan Mas Johan Melihat Seakan-akan Tidak ada Persoalan Di situ Tapi Cukup Progresif Dan Dia Tidak Ingin Masuk Seakan-akan Di dalam Perdebatan Itu Misalnya Pendampak Dia Tentang Manusia Seasal Dan Setara Misalnya Surat Anissa Ini Dimulai Dengan Penegasan Bahwa Uman Manusia Pada Dasarnya Bersaudara Karena Mereka Diciptakan Dari Jiwa Dan Jenis Yang Sama Ini Kan Penegasan Wahai Manusia Kamu Diciptakan Dari Jenis Yang Sama Ini Semacam Bantahan Terhadap Wacananya Trisno Yang Mengatakan Perempuan Di Di Apa Di Diciptakan Dari Tulang Rusuk Laki Laki Jadi Mas Johan Ingin Menegaskan Posisinya Tapi Dia Tidak Tidak Beradu Dengan Orang Lain Dia Jelaskan Saja Posisinya Tapi Dia Tidak Tidak Bertarung Dengan Dengan Yang Lain Soal Waris Misalnya Hak Perempuan Dia Sebutkan Misalnya Dan Dalam Ketentuan Pembagian Warisan Berbeda Dengan Zaman Sebelumnya Hak Perempuan Dijamin Perempuan Diperlakukan Sebagai Manusia Sepenuja Dan Tidak Lagi Sebagai Benda Yang Bisa Dijadikan Barang Warisan Selanjutnya Selanjutnya Laki-laki Sebagai Suami Adalah Penopang Keluarga Terutama Istri Dan Anak-anaknya Bukan Sebagai Penguasa Yang Bertindak Mengungkung Dan Menghambat Karir Mempunyai Bisnis Dan Penghasilan Sendiri Sebetulnya Kan Posisinya Jelas Posisi Critical Lover Sebetulnya Ini Tafsir Seperti Ini Cuman Mas Johan Tidak 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 Mau Terlibat Dalam Bagaimana Menafsirkan Ayat Yang Menyatakan Bahwa Perempuan Mendapat Sepadu Bagian Laki-laki Misalnya Atau Ayat Yang Mengatakan Bahwa Laki-laki Dibenarkan Untuk Menikah Mas Nawa Sulasa Warubah Di Surat Ini Juga Dan Mas Johan Tidak Tidak Mau Masuk Disitu Dan Terakhir Ditutup Pula Dengan Sebuah Puisi Yang Judulnya Ratu Rudian Ini Cerita Tentang Adam Dan Hawalah Hawa Hadir Bukan Sekadar Pelengkap Bukan Jelmaan Dari Tulang Iga Ia Mitra Setara Dari Asal Dan Jenis Yang Sama Saling Mendukung Saling Menjaga Tanpa Dominasi Hawa Adalah Ibu Manusia Guru Pertama Guru Utama Dan Seterusnya Dan Seterusnya Jadi Enak Sekali Kelihatannya Mas Dohan Ini Menaksir Itu Dia Tidak Ambil Pusing Dengan Perdebatan Orang Lain Dia Tiap Seakan-akan Tutup mata Dengan Bermacam Perdebatan Atau Kontestasi Dalam Memaknai Ayat itu Dia seakan-akan Tutup mata Atau mungkin Ini Ciri khas Pembaru-pembaru Dulu Mungkin Yang Yang Fundamentalis Ada Tapi Diba Abaikan Sajalah Wacananya Enggak Usah Dikonter Yang penting Kita Mengutarakan Wacana Kita Pemaknaan Kita Terhadap Islam Masa Bodoh Mereka Mau Bicara Tawun Mau Bicara Tiran Macam-macam Dalam Penafsirannya Kita Menafsirkannya Secara Lain Dan Itu Juga Kejenderungan Yang Kita Lihat Misalnya Di Cak Nur Misalnya Kalau Kita Baca Buku-buku Cak Ayat-ayat Nekis Nekis Semua Ayat-ayat Yang Dipilih Itu Hampir Tidak Pernah Ayat-ayat Yang Problematis Ayat Yang Dipilih Itu Ayat-ayat Yang Kira-kira Progresif Menopak Pandangannya Nah Sekarang Generasi Jill Ini Generasi Pasca Ganggalal Ini kan Kita Harus Bertarung Masuk Langsung Dalam Kancah Mempertarungkan Ayat Demi Ayat Jurus Demi Jurus Intrik Demi Intrik Dan Itu Head to Head Ini Yang Saya Kira Enak Menjadi Orang-orang Seperti Mas Johan Ini Dan Menurut Saya Pembaca Buku Sangat Dimanjang Karena Dia Langsung Diberikan Mutiara Jadi Kalau Orang Yang Sudah Jadi Orang Yang Galau Baca Ayat Buku Ini Luar Biasa Terhibur Tidak Perlu Baca Bukunya Kang Jalan Taksir Kebahagiaan Saya Kira Itu Untuk Sementara Dan Menurut Saya Buku Ini Sangat Layat Sekali Sangat Luar Biasa Menurut Saya Mas Johan Menuangkan Waktunya Untuk Melakukan Hal Seperti Ini Dan Terjemahannya Menurut Saya Indah Walaupun Saya Kira Saya Sedikit Banyak Bisa Membuat Terjemahan Politis Lebih Ini Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Tampakkan Kira-kira 2 menit Sebagai tambahan Jadi Mas Johan Itu bikin Beberapa Kesimpulan Dari Surat itu Misalnya Dalam Ketentuan Pembagian Warisan Berbeda Berbeda Dengan Zaman Sebelumnya Hak-hak Perempuan Dijamin Alangkah Baiknya Kalau Seterusnya Mas Johan Mencantumkan Surat Al-Quran Surat Anissa Ayat Sekian Sehingga Kita Bisa Jadi Rujukan Dan Perempuan Diperlakukan Sebagai Manusia Sepenuhnya Dan Tidak Lagi Sebagai Benda Yang Bisa Dijakan Barang Warisan Al-Quran Ayat Sekian Dan Memang Setiap Sebetulnya Mas Johan Itu ada Ayat Al-Quran Saya ingat Gini Dulu Kalau orang Jahiliah Kalau Bapak Yang meninggal Dunia Kebetulan Istrinya Banyak Itu Diwariskan Sama Anak Anak Tradisi Ini Hanya Dibantah Oleh Umayyah Umayyah Itu Bapak Yang Anak Itu Sudah Diberikan Istrinya Sudah Diberikan Kepada Anak Ketikannya Masih Hidup Jadi Lebih Maju Lagi Dari Tradisi Jahiliah Nah Sebetulnya Asumsi Asumsi Atau Proposisi Proposisi Dari Mas Johan Yang sebetulnya Bisa dilengkapi Dengan ayat Al-Quran Sehingga Nanti Para Mubali Dengan Mengambil Proposisi Ini Bisa Bacakan Ayat Al-Quran Sehingga Buku ini Menjadi Sangat Lengkap Terima kasih Itu Itu Sebagai Sebagai Sebuah Sebuah Upaya Mas Johan Untuk Kalau aku sih Melihatnya Itu Sebagai Sebuah Upaya Memperlihatkan Sisi Positif Jadi Memperlihatkan Sisi Positif Yang Sebenarnya Terkandung Dalam Akuran Itu Karena Sebagaimana Misalkan Kelumbang Dis Pernah Mengungkapkan Sisi Pribadi Sebagai Seorang Agamawan Yang Memang Dia Memperlihatkan Sangat Sangat Memperlihatkan Bahwa Agama Itu Memiliki Sebuah Sisi Kebaikan Bersama Yang Kita Tidak Harus Melihatnya Dari Sebuah Pertarungan Yang Sepertinya Dikati Mungkin Kita Langsung Pada Sisi Pertanyaan Barangkali Ada Yang Ingin Berkomentar Atau Menunjukkan Pertanyaan Kalau Bersilakan Silahkan Silahkan Oke Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama Nama saya Sampai Dinata Dari Daktus Paramedina Pertanyaan Saya Mungkin Perlu Saya Membutuhkan Penjelasan Dari Pembijara Sebetulnya Penyusunan Surat Dan Perlukan Ayat-ayat ini Dasarnya Itu apa Apakah Hanya Arbiter Saja Atau memang Memiliki Ada dasarnya Karena Kalau kita bilang Ter Konologis Apa Ayat pertama Justru Ada di Justama Misalnya Dan Ayat terakhir Ada di Surat Ketiga Kalau Masalah Kemudian Juga Nama-nama Surat Itu kan Belum tentu Mewakili Seluruh Isi Surat Tersebut Karena Al-Bakarroh Misalnya kan Belum tentu Dia Bicara Tentang Al-Bakarroh Semua Di situ Kemudian Yang kedua Dengan demikian Ketiga Karena saya Belum Baca Bukunya Jadi Karena Satu Surat Itu Sangat Boleh Dikatakan Urutan Temanya Itu Sangat Boleh Dikatakan Gimana ya Dua Ayat Berbicara Tentang Satwa Tiba-tiba Sudah Bicara Yang lain Gitu Kemudian Bicara Yang lain Jadi Satu Surat Itu Ada Banyak Topik Nah Ketika Mas Pak Johan Ini Mencoba Menabstraksi Satu Surat Itu Kira-kira Bagaimana Cara Beliau Mengatasi Itu Bulu Bisa Bagi Menaksirkan Satu Surat Trus Yang kedua Komentar Ini Saya pikir Buku ini sangat cocok dibaca buat para fundamentalis yang bernaksu ingin mengajak orang lain untuk masuk Islam karena kalau baca buku ini kayaknya semua orang bakal tertarik ya sama Islam dibandingkan buku-buku yang setelah ini ya Mas Risma pun mungkin bisa sekali tetap bisa sendiri kalau baca buku Islam ya daripada baca buku yang kayak apa tapi dengannya awal kayak gitu-gitu kan itu bikin Islam itu aja makasih